Intro 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 Ren pemimpin muda di dalam dunia politik Indonesia ini Ada Menteri, ada juga pemimpin-pemimpin muda daerah Indonesia lainnya Ini kira-kira kasmernya itu gimana sih di pemilu berikut ini? Mas Panji dulu boleh silahkan Tidak, itu ya? Tiga menit ya? Modernaturnya sudah Saya kira Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Pemilihan legislatif Pemilihan presiden Di periode pasca Orde Baru Salah satu aspek positifnya Adalah membuka ruang Dan kesempatan untuk semua orang Untuk menjadi elit dalam konteks ini Kita harus bandingkannya Jangan melihat situasi sekarang Bandingkan ke era Orde Baru Siapa yang menjadi elit Di masa Orde Baru Kalau mau jadi kepala daerah Tidak mungkin Di era Orde Baru itu jadi kepala daerah Kalau tidak militer Sama birokrat Tapi sekarang kita lihat Ada pemusaha mebel Jadi wali kota Jadi gubernur, jadi presiden Kita tidak bisa bayangin Ada menteri yang mungkin pendidikannya juga tidak terlalu tinggi Bisa jadi menteri Pemimpin-pemimpin muda Banyak sekali Jadi kesempatan itu sangat terbuka Jadi ini satu era yang memang Membuka ruang yang terbuka Untuk Masuk ke arena politik Jadi Seperti Seperti adik-adik mahasiswa Ya punya kesempatan yang sama Saya kira ya Kalau misalnya memiliki Apa namanya Popularitas Sumber daya Dekatan dengan masyarakat Dan lain sebagainya Maka bukan tidak mungkin Calon-calon kepala daerah itu Diisi oleh generasi milenia Karena bagaimanapun Tentu Zaman ini adalah zamannya Yang harus dimiliki oleh Anak-anak muda gitu ya Artinya Bahwa Tantangan dan lain sebagainya Jadi kadang-kadang saya sebagai generasi X Sudah ketinggalan sama mahasiswa saya Kan untuk 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 jangankan Melakukan hal-hal yang sifatnya teknis Tapi dalam konteks ide Pemikiran Pemikiran Kadang-kadang Jauh lebih canggih mahasiswa ini Jadi artinya Kita tahulah di Jawa Timur Ada Pak Edel Dardak Yang masih muda Pak Ribuan Kamil Pak siapa lagi Di kabinet ada Pak Eric Thohir Masih muda Kemudian ada Siapa lagi itu yang Muda-muda Terus Pak Jokowi Mengangkat staff khusus Masih muda Bukan hal yang Bukan hal yang Luar biasa saya kira Dan kebetulan Kalau ngomongin government nih Kabinet Kabinet Indonesia itu Agak beda dengan Negara-negara yang homogen Ya Di negara-negara yang homogen Itu istilahnya Perwakilan politik saja Dari partai Tapi kabinet Di dalam periode Bahkan di era Pak Harto sekalipun Tidak hanya mempertimbangkan Aspek keterwakilan partai Ada aspek keterwakilan etnis Aspek perempuan Enggak perempuan Aspek Apa namanya Usia Millenial Segala macam Jadi Itu yang disebut sebagai All inclusive government Jadi Yang 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 pertanyaan kedua tadi Ya Yang 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 Bisa Saya yakin bisa Bukan Bukan Kenapa bisa Karena alasan saya adalah Kita punya sejarah Sejarah Dan sejarah itu Sesuatu yang Kita bisa lihat dari periode tahun 50an Banyak sekali selain dimodalkan kekuatan sejarah apa yang bisa ya dimungkinkan karena misalnya tadi saya setuju sekali dengan pernyataan mas Iqbal kalau dia punya reputasi yang luar biasa sebagai pokok nasional artinya dia punya reputasi yang luar biasa sebagai pokok nasional membangun karir, punya track record saya kira pertimbangan itu akan ada juga untuk memilih karena lintas etnisnya gini-gini kalau misalnya sederhananya lah di Jawa sendiri yang sekian juta pemilih 110 juta kan beragam politisnya, kalau kita ngomong ya ada Jawa, ada Sunda ada Sundanya, kadang-kadang Sunda Banten sama Sunda Jawa Barat beda dengan Sunda Cirebon, ada Petawi dan lain sebagainya mungkin saja kan orang Sunda pilih Pak Jokowi juga gitu kan artinya dalam konteks lintas etnis itu dimungkinkan, jadi reputasi seseorang itu yang menurut saya bukan tidak mungkin pengalaman Obama disini akan terjadi ya jadi hal yang sangat terbuka saya kira nah, sudah terjawab pertambangan kedua dari Mas Panji, Pak Iqbal Pak Iqbal, silakan ya saya cuma menambahkan yang sampai dengan Pak Panji bahwa kalau kita lihat sejarah pemimpin Indonesia yang membuat kita jadi merdeka itu orang-orang muda Soekarnia itu muda dan teman-temannya itu usia-usia 20 itu 20-an ya, kaum-kaum muda itulah yang membawa kita untuk menjadi merdeka jadi peran-peran pemuda itu di awal-awal terbentuknya negara ini luar biasa ya memang pada saat yang tadi sampaikan Mas Panji tadi pada saat era Ordemar ini sedikit terjadi dekredasi ya Mas Panji dimana orang-orang muda itu tidak terlalu banyak berpelan lagi tetapi era sekarang ini dimana apalagi kita bicara tentang apa namanya itu makin banyaknya jumlah pemimpin pemula sekarang ini pemimpin muda sekarang ini ya sesuai dengan data KPU itu maka tentu kita berharap supaya orang-orang muda ini juga punya peran dan segera mengambil peran di dalam apa namanya mengisi yang namanya supra-supra politik kita ini ya jadi adanya sekarang ini jangan tunggu tunggu S2 dulu atau S3 dulu baru mau masuk politik ya sekarang sudah bisa jadi cari nanti ya oh bisa iya sudah berkata ya pasti buka pendaftaran baru ya adnan purihta ikhsan itu bupati 2 itu usia muda bupati pangkep 26 tahun bupati pangkep yang sekarang ini malah lebih muda lain iya benar juga masih muda alumni unha semua iya jadi adik-adik sekalian mahasiswa ini ya segeralah ya untuk masuk dalam apa itu dalam dunia politik ya politik praktis ya baik karena itu ada hal yang menarik untuk kita kagumkan di situ ada satu pertanyaan terakhir Pak yang belum dijawab bagaimana mencegah polarisasi dalam pemilu mendatang bisa silahkan ditambahkan kalau saya menurut pandangan saya ya polarisasi itu agak susah dijaga sulit ya karena yang namanya pemilu itu kan konflik kepentingannya tinggi yang paling penting adalah polarisasi ini jangan sampai membuat kita terbelah ya itu yang paling penting ya setelah selesai the game is over ya selesai jangan dibawa sampai 5 tahun lagi nah itu yang yang repot nanti saya kira itu terima kasih baik sudah terjawab Mas Panji ada menambahkan pertanyaan terakhir ketiga tadi mencegah polarisasi dalam pemilu mendatang ya sedikit saja mungkin ya polarisasi itu betul seperti Pak Iqbal sampaikan barusan sulit dicegah cuman memang mungkin kalau dalam konteks yang tak panjang saya kira kita harus lebih mengenali akar dari masalah polarisasi kadang-kadang mungkin basis-basis identitas itu sumbernya bisa jadi bukan semata-mata identitas gitu kan artinya ada persoalan apakah ekonomi gitu ya ada persoalan ketidakadilan dan lain sebagainya yang mungkin ke depan konsentrasi kita ke arah situ itu yang pertama kedua dari sisi elitnya sendiri saya kira ya tidak apa membuka ruang sekecil apapun untuk apa namanya menjurus ya kepada penggunaan politik identitas yang kemudian menciptakan polarisasi di masyarakat jadi nah saya sih agak optimis ya untuk 2024 ini karena kita punya pengalaman di 2014-19 mudah-mudahan ya tentu saja saya sebagai warga negara berharap apa elit kita menyadari dampak serius dari terjadinya politik nah yang ketiga yang dari sisi politik nih dari sisi sistem sebetulnya jadi bisa diakali dengan apa namanya reformasi kelembagaan tentang pilpresnya sendiri sebetulnya jadi pilpres kita itu kan satu ada threshold dua pemilihannya majority run off harus 50% persatu jadi potensi terjadi dua kandidat bertarung itu besar jadi potensi polarisasinya bisa didorong oleh karena desain kelembagaan tadi nah kalau sistemnya misalnya thresholdnya dipertimbangkan lagi untuk kalau enggak bisa kosong misalnya diturunkan atau misalnya sistem kayak pilgada plurality sistem siapapun yang menang dia jadi presiden ya mungkin itu yang harus didiskusikan jadi sistem untuk mencintai polarisasi dari desain kelembagaan juga bisa digunakan terima kasih mas panji dan juga pak imbal kita lanjut ya bang tamzil ya pemakari kita yang ketiga kita langsung beri kesempatan kepada pendiri lembaga survei Cyrus Network mas Hasan Nasbi untuk memberikan tandanya waktunya 15 menit silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya memang berani ya temanya kalau iron law of apa Indonesia politik Jawa adalah kunci karena menurut saya dalam ilmu sosial yang berusaha dari teori itu yang disebutkan oleh Pak Inci tadi the iron law of oligarchy si Robert Kucat itu pun berusaha dibantah oleh orang sampai hari ini susah dibantah orang mencoba mengkoreksi dengan beberapa bagai apa namanya treatment untuk bahwa dalam organisasi itu bisa tanpa oligarchy gak bisa community of party itu berapa bulan 6 bulan itu pun muncul oligarchy di ujungnya community of party 2 itu 3 bulan mungkin karena juga akhirnya muncul segera orang yang beruntungkan kelihatan polisi untuk komunitas itu jadi memang organisasi society negara pemerintahan yang stabil memang ternyata ada oligarchy di sana apapun bentuk pemerintah jadi itu yang sah menurut saya selamat menikmati